Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Dua truk kering sekakibat pertabrakan di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara. Penyergapan dua gembong pencuri puluhan motor di Bandar Lampung. Komponen dari belasan motor yang dipreteli tersangka disita. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Lampung Utara yang semeraut dikeluhkan warga. Tumpukan sampah mencemari permukiman. Kabar duka datang dari Arab Saudi. Jemaah haji asal terbanggi besar Lampung Tengah bernama Abdul Rashid Lubis Mahmudin, 56 tahun, wafat di Tanah Suci. Abdul Rashid merupakan jemaah haji dari Kloter 22 asal Lampung yang berangkat ke Tanah Suci pada 9 Juni lalu. Abdul Rashid meninggal dunia di rumah sakit akibat menderita sakit jantung. Jenazah Abdul Rashid dimakamkan di Arab Saudi. Kementerian Agama Republik Indonesia akan melakukan badal haji atau menghajikan orang yang belum haji, tapi telah meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah tersebut. Itu ada satu orang jemaah haji asal dari Lampung Tengah, Abdul Rashid Lubis, bisa 55 tahun, meninggal setelah dirawat yang bersambutan di rumah sakit tim Abdul Rashid Medical City. Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga Senin 19 Juni 2023, terdapat empat jemaah haji asal Lampung yang wafat di Tanah Suci. Mereka adalah Ilham Masjinda, warga Pinang Jaya, kemiling Bandar Lampung, Zainuddin, jemaah haji asal Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Aweng Barat, Lampung Utara, Sartinah Pawiro, asal Kalirejo, Lampung Tengah, dan Abdul Rashid, warga terbanggi besar Lampung Tengah. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Keterbatasan lahan pemakaman umum di kota Bandar Lampung dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Pertumbuhan bisnis properti atau perumahan yang menjamur ternyata tidak disertai kepatuhan pengembang menyediakan sarana dan perasarna umum, termasuk lahan pemakaman. Padahal pemerintah daerah telah mengatur tanggung jawab penyediaan lahan pemakaman bagi pengembang. Salah satunya tempat pemakaman umum di Kelurahan Kebonjeruk, Tanjung Karang Timur, dan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat. Lahan pemakaman satu hektare telah nyaris penuh terisi makam. Tak hanya untuk pemakaman warga sekitar, TPU ini juga menerima pemakaman warga dari sejumlah perumahan di daerah ini. Ini seharusnya disediakan, dan itu tugasnya Perkin, untuk memantau itu juga. Selain Perkin juga pengembang ya Pak? Iya, pengembang yang harus memang memikirkan itu semua. Enggak asal buat rumah, tapi enggak menyediakan fasilitas untuk warganya di situ. Mengingat tanah sudah semakin sempit ya Pak? Iya, semakin sempit. Mau dikubur di mana mereka kalau memang ada yang meninggal di perumahan itu. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Ilham Alawisa, ditemui di sela-sela resesnya, meminta pihak pengembang perumahan, mematuhi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang sarana, prasarana, dan utilitas sebuah perumahan. Pengembang perumahan dengan luas areal di atas 3 hektare berkewajiban menyediakan lahan pemakaman baik di dalam areal perumahan atau di luar sebesar 3% dari luas areal perumahan sesuai side plan yang telah disahkan oleh wali kota. Sementara itu, bagi pengembang perumahan dengan luas areal di bawah 3 hektare diwajibkan menyediakan dana kompensasi untuk membeli lahan untuk pemakaman. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelayanan pengurusan seluruh dokumen kepedudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga di kantor Bisduk Capil dihentikan sementara. Seperti terpantau pada Senin pagi, kantor induk Bisduk Capil di Kota Bumi Selatan kini sepi aktivitas. Pelayanan pengurusan dokumen kepedudukan dialihkan ke Mal Pelayanan Publik atau MPP yang ada di dalam lingkungan Mal Ramayana, Kota Bumi, Lampung Utara. Ini terjadi setelah 7 pegawai Bisduk Capil terjaring OTT Polisi terkait pungli pembuatan KTP beberapa waktu lalu. Warga yang akan mengurus dokumen kepedudukan diimbau datang langsung ke Mal Ramayana, Kota Bumi. Sebab belum diketahui persis sampai kapan pelayanan di kantor Bisduk Capil akan kembali dibuka. Sampai dengan hari ini, Alhamdulillah, proses pelayanan sudah normal. Untuk proses pencetakannya juga sekarang, hari ini mudah-mudahan sudah bisa normal. Untuk sekarang, seluruh layanan dilaksanakan di MPP. Berarti sudah tidak ada lagi di Bisduk Capil ya Pak? Untuk di kantor, sudah tidak ada lagi pelayanan. Seperti diberitakan sebelumnya, 7 pegawai Bisduk Capil terjaring OTT Polisi terkait pungli pembuatan KTP pada 12 Juni lalu. 7 pegawai itu tepergok sedang mencetak puluhan lembar KTP secara ilegal saat para pegawai lain sudah pulang. Peralatan perekaman KTP hingga cetak KTP disita sebagai barang bukti. Dua hari penyidikan, 7 pegawai Bisduk Capil yang ditangkap kemudian dibebaskan setelah polisi melimpahkan penyidikannya ke Inspektorat Lampung Utara. Arti Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Salah satu stand yang ramai dalam acara Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 di lapangan Samurai adalah stand di Seduk Capil. Banyak warga yang datang mengurus pendaftaran identitas kepedudukan digital atau IKD di stand ini. Menurut warga, mereka memilih ke stand dibanding ke kantor di Seduk Capil supaya tidak terlalu lama mengantri. Di stand, permintaan warga bisa langsung dilayani petugas. Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 telah ditutup pada minggu malam. Menurut data panitia, perputaran uang selama 7 hari dalam acara itu mencapai 2 miliar rupiah. Ini melampaui target Pemkot sebesar 1 miliar rupiah. Transaksi dan perputaran uang diadakannya kegiatan ini berjumlah lebih kurang 2 miliar rupiah lebih dari target yang kita rencanakan semula adalah 1,5 miliar. Dan dari kegiatan ini pula ada multiplier effect yang timbul perputaran uang kita pergerakan lebih kurang ada 4 miliar rupiah. Dan ini sebagian besar dinikmati oleh rekan-rekan kita penggerak UMKM. Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 merupakan rangkaian pesta memeriahkan hari jadi ke-341 Bandar Lampung yang digelar di lapangan Samurai. Acara serupa ditiadakan selama pandemi COVID-19. Acara Begawi ini untuk meningkatkan perekonomian UMKM dan sektor wisata. Harapan kita, apalagi milenial juga bergabung dengan kita, ini harapan kita semuanya. Mudah-mudahan pembangunan dan juga untuk UMKM-nya, program-programnya semua berhasil dengan baik. Dengan hut kota Bandar Lampung ini kita memaknai bahwa gotong royong, persatuan itu adalah pemerintah keberhasilan. Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 diisi pasar kuliner, kerajinan tangan dan stand hampir seluruh dinasti pemerintahan kota. Pengunjung yang datang terdata lebih dari 15.000 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.